Apa benar ngaji digital tidak bisa menyambung sanat? Betul? Itu pertanyaannya. Kalau di dalam menhaj pondok pesantren Nirboyo, ada yang namanya santri itu pulang harus ngedep dampar. Ngedep dampar maksudnya adalah mengajar. Taklim wa ta'alu. Belajar mengajar, mengamalkan ilmu. Tetapi dengan berkembangnya zaman sesuai daripada dauhnya sunan galik jaga yang sudah masyur di mana-mana, kita ini boleh mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Mungkin dengan digitalisasi sudah yang namanya ilmu itu bisa kita kontenkan, bisa kita digitalkan. Belajar mengajar itu bisa dengan menggunakan media yang bernama media sosial, dengan mediasi media sosial. Maka hal itu daripada media sosial ini diisi oleh konten-konten yang justru merusak moral bangsa, konten-konten yang tidak ada faedahnya, maka media sosial ketika diisi oleh ilmu agama itu akan lebih dapat memberikan dampak yang baik. Terbukti sekarang ini, teman-teman tahu saya dan suami saya dari mana? Jadi ini adalah bukti daripada merelevansi terhadap nilai-nilai yang sebetulnya secara substansi itu sesuai. Mungkin medianya saja yang berbeda, tetapi substansinya sama. Seperti contoh saya contohkan, tahlil. Banyak sekali yang mengatakan tahlil itu bit'ah, tahlil itu tidak ada di zaman Nabi. Memang bentuk pengemasannya, acara tahlilan itu tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada ceritanya sahabat, tahlilan, kumpul-kumpul, bawa berkat itu tidak ada. Tetapi secara substansi, di dalam tahlil itu apa yang dibaca? Ayat Al-Quran, bersolawat, berdikir, menyambung silaturahim, bersedekah. Itu substansi syarat tidak dengan nilai-nilai agama. Syarat tidak dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi itu adalah bukti, itu adalah cara bahwa Islam itu tetap relevan sampai akhir zaman. Dalam ayat, Allah itu menurunkan Al-Quran tapi juga akan dimunculkan orang-orang yang terus merelevansi Al-Quran di setiap zaman, sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi mediasi, media sosial, digitalisasi itu merupakan sebuah alat, sebuah metodologi yang mana nilai-nilai substansinya ketika diisi oleh hal-hal positif, ketika diisi agama, maka itu juga hal yang diijabahi, termasuk yang dicontohkan oleh Wali Songo. Termasuk Islam yang kita rasakan sekarang, Islam Indonesia, Islam Nusantara ini adalah Islam yang sudah direlevansi oleh Wali Songo, yang nilai-nilai substansinya sesuai dengan ajaran Islam tetapi pengemasannya disesuaikan dengan yang namanya adat dan budaya setempat. Bisa difahami ya? Jadi dapat sanat atau tidak? Kalau masalah sanat, jadi ada yang namanya ijazah. Kalau sanat ini ijazah, maka ijazah itu ada yang am, ada yang khos. Ijazah ilmu, bisa difahami ya? Kalau ijazah syaratnya kita harus mengaji pada satu orang yang disitu nanti kita bisa mintakan ijazah. Ijazah ada yang um, ada yang umum, ada yang khos. Jadi kalau misalnya kita ngaji melalui media sosial dengan Mas Rifkil, misalkan di akunnya beliau, maka akan mendapatkan sanat. Kalau ngajinya kontinu dengan satu orang, bisa difahami ya? Atau misalkan dengan cuplikan-cuplikan yang ada di suatu akun, di NU Online misalkan. Disitu kita mengaji dengan satu figur, satu tokoh narasumber. Kita akan mendapatkan sanat. Tapi ada juga yang namanya ijazah yang khos, itu ijazah yang am. Ijazah yang khos, yang khusus, itu ijazah yang mengandung ilmu hikmah. Biasanya harus soan terlebih dahulu kepada kiai. Karena tidak semua ilmu itu bisa dibagikan kepada masyarakat awam, tidak semua hal itu bisa dibagikan secara umum. Ada yang hanya bisa dibagikan kepada orang-orang yang khusus. Makanya kalau bertanya sanat terhadap keilmuan yang kita pelajari dari media sosial, yang tersebar di akun-akun yang di situ bisa dipertanggungjawabkan sumber keilmuannya, kita bisa tetap mendapatkan sanat. Tetapi ada yang namanya ijazah juga, sanat yang harus didapatkan secara khusus, itu tidak bisa disebar begitu saja di media sosial. Bisa difahami ya teman-teman? Jadi orang itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau misalkan yang disebar di umum, itu berarti memang untuk umum. Tapi kalau yang tidak disebar untuk umum, berarti tidak untuk umum. Ngaji secara online, kita flashback. Sebelum ada corona, apakah terpikir ada pengajian Ramadan secara online? Tidak. Saya mengatakan ini barokah dari corona. Barokahnya corona banyak sekali sekarang kajian-kajian online. Termasuk bapak, ibu dosen juga. Kadang tidak bisa hadir, sudah kita online saja ya. Ini itu barokah corona. Nah, kaitan ilmu, ada namanya sanat. Sanat itu adanya sanat musal-sal. Musal-sal ini cuma bisa secara langsung dari skin to skin. Mubasyarah secara langsung. Skin to skin, ya benar ya. Nabi Nati Dauh, man ro'an idakholol jannah, man ro'a, man ro'an ilayahu milqiyah ma'dakhol jannah. Barang siapa orang melihat saya, kemudian orang yang pernah melihat saya, terus sampai ilayahu milqiyah ma'dakhol jannah. Melihatnya dalam arti melihat dan mengimani. Kalau cuma melihat Abu Ja'al, Abu Lahab juga melihat. Tapi tidak masuk kategori itu. Riwayat lain mengatakan, man sohfahan idakhol jannah. Man sohfahan, man sohfahan ilayahu milqiyah ma'dakhol jannah. Musofah itu apa? Bersalaman secara langsung. Ada namanya musabak, seperti ini. Ijazahnya ada, yang seperti ini, salaman seperti ini ada. Salaman yang seperti ini ada. Nampurancang seperti ini ada. Seperti ini juga ada. Nah, ini cuma bisa diperoleh secara face to face, secara langsung membahas secara skin to skin. Tidak bisa layar digital sama salaman. Tidak bisa. Nah, ini kekurangan belajar lewat digital secara online adalah tidak bisa musofah secara langsung, tidak bisa bertemu secara langsung. Meskipun secara keilmuan ketika dalam momen tertentu, misalnya kia ini aja stukum, ketika itu juga live, misalkan delay mungkin seperempat menit atau beberapa detik, itu masih dalam kategori yang sah. Dan bahkan dulu sebelum ada era online, saya masih ingat dulu ketika Mondok Disarang itu, saya pernah membahas Bastul Masail tentang bagaimana hukumnya jual beli online, yang dulu cuma ada lewat Facebook. belum ada aplikasi warna hijau, warna oranye, warna apa lagi itu, keranjang kuning dan sebagainya, belum ada. Nah, dikatakan ketika sama-sama masih dalam kondisi online, belum disconnect, itu masih dalam satu akat yang sama, seperti dalam hal kita jual beli, ada rukun syaratnya, disitu harus ada bae, ada mustari, ada akat, ada apa lagi, tawar-penawar itu apa namanya, hiar, dalam satu tempat yang sama, dalam hal ini berarti dunia digital ini diperbolehkan. Maka bagaimana hukumnya jual beli online, juga boleh dengan koridor-koridor tertentu, meskipun tidak semua akat dihukumi B, karena juga ada B yang dikategorikan lain, jual beli dengan khusus, pesan juga tidak masuk, kalau dalam jual beli online ini masuknya bukan, jatuhnya bukan bae, tapi lebih ke pesan untuk definisinya, ini bukan jual beli secara utuh, makna bae yang disitu harus ada, bae mustari, mabek, rukun syarat yang lainnya, dan harus ada di tempat. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, di sekolah yang di pesantren memang, ini hal yang sama yang pernah saya tanya, ketika saya dulu ada FGD dengan staf khusus presiden, membahas tentang pembelajaran online, disitu ketemu dengan Belva, waktu Belva masih menjadi staf khusus presiden, owner-nya ruang guru. Saya waktu itu menanyakan seperti, kenapa kok tidak diciptakan yang untuk pelajaran agama Islam, untuk santri-santri? Belum ada, sampai sekarang. Dan kemudian ketika COVID melanda, sempat ada kebijakan seluruh pelajar, harus belajar daring, menggunakan handphone. Kebetulan waktu itu saya rapat dengan Dinas Pendidikan Kendal, saya menyampaikan secara perwakilan untuk komunitas pesantren, karena kebetulan saya juga Ketua Kepala Sekolah Komunitas Pesantren di Kabupaten Kendal, saya mengatakan seperti ini, Pak, di pesantren itu tidak seperti di umum, di pesantren ini menjadi barang haram, tidak boleh. Kalaupun memang saya bilang, ada enggak aplikasinya yang bisa, yang waktu itu Bupati Kendal menyarankan untuk pakai ruang guru semua? Saya tanya, bisa enggak ruang guru ini diakses, di download selain dari HP, di CPU saja, nanti kami pakai CPU, kita taruh santren di lab, ternyata belum bisa. Dan akhirnya hasil sidangnya diputuskan, untuk yang di pesantren silahkan dikondisikan dengan kebijakan masing-masing. Karena setiap lembaga pasti punya kebijakan masing-masing. Tujuan melarang handphone, setan gepeng ini tentunya bukan untuk membatasi santren untuk menjadi lebih maju, akan tetapi melihat mahurotnya lebih banyak. Sekarang kita jujuran saja, lebih sering buka Google Scholar, atau Google biasa? Google biasa. Lebih sering baca jurnal, atau lebih sering baca WA? Sudah menjawab? ini padahal yang kuliah, apalagi adik-adik kecil, belum lagi aplikasi Tok Tok itu ya, dan yang lainnya. Belum lagi yang doyan nge-game. Nah ini khawatirnya adalah proses belajarnya terganggu. Biasanya pondok pesantrennya punya kebijakan masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.